Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Degri Purnama Channel Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah alat yang dapat mengudahkan kita dalam memprogram HT Seperti apa alat yang dimaksud di mana kita hanya butuh HP untuk memprogramnya Ini dia dari TITRADIO, Wireless Programmer Detailnya, ikuti terus video ini Namun jangan lupa untuk di-subscribe siapapun Anda bila video ini bermanfaat dan di-like agar channel ini semakin berkembang Terus dengan saya, Degri Purnama Channel Baiklah, ini dia alatnya Cukup ringkas packingnya Rapi sekali Tampak premium ya Dalam paket pembeliannya Kita akan lihat apa saja yang diperoleh Yang pertama tentunya manual book Sungguh colorful ya Jadi berwarna Menggunakan bahasa Inggris Di sini ada beberapa informasi Yang bisa membantu kita dalam mengoperasikan Device ini ya Terus di sini saya dapat kartu nama Customer support TITRADIO Ya, di sini ada Facebooknya Ada WA-nya Di belakang juga ada informasi Kalau kita ingin mendownload user manualnya Kalau kita ingin mendownload user manualnya Ya, program software Produk operation video Di www.walkitalkisoftware.com Ini ya Berikutnya kita dapat kabel Tab C Ya, ke USB Ya, jadi dapat dipastikan bahwa Konektor powernya itu menggunakan Tab C Ya, sudah kekinian ya Tidak lagi menggunakan micro USB Dan berikutnya inilah Alatnya ya TITRADIO Model number TD-BL-1 Ya, jadi konektor ini Menggunakan bluetooth Ya, terhubung ke handphone Melalui aplikasi Ya, bentuknya cukup mungil Kalau saya compare dengan Di sini ada dummy load ya Dummy load saya nih Ya, kelihatan sekali ya Bentuknya ringan Ya Cukup Flexible Jadi kita kantongin saja Juga ini tidak bermasalah ya Tidak selalu mengganggu Jadi fungsi alat ini adalah Sebagai konektor Yang dapat Kita hubungkan dengan aplikasi Yang kita install ke dalam HP Ya, jadi kita nanti programnya Hanya cukup di HP saja ya Untuk menambahkan frekuensi Melihat channel yang ada Yang selama ini Kebanyakan kita membutuhkan Kabel yang terhubung ke PC ya Jadi kita harus Melakukannya melalui PC Maupun laptop Sehingga Kadang-kadang kalau kita butuh cepat Agak merepotkan Ya Nah Untuk aplikasinya sendiri Kita dapat mudah Menginstallnya Melalui Play Store Ya Jadi nama aplikasinya itu Adalah Podmaster Ya Podmaster Ini ada di sini tulisannya ya Programming app Menarik sekali aplikasinya Ya Kita bisa menghubungkannya Melalui cloud juga Ya Jadi Historinya bisa kita simpan di cloud Dan sewaktu-waktu kita butuhkan Kita tinggal Extract saja ya Kita masukkan kembali ke dalam Ht-nya Yang mungkin saja dengan tidak sengaja Kita krisep ya Nah seperti apa Mengoperasikannya Mari kita simak bersama Di video berikut ini Baiklah Jadi sebelum kita dapat Menggunakan alat ini Terlebih dahulu Kita harus menginstall aplikasinya Namanya Outmaster Ya Ini ya Dengan cara kita Buka Play Store Di sini Kita cari Namanya Outmaster Ya Ini dia Logonya Di sini M ya Kayak M Garis merah Dua kali di bawahnya Saya sudah Menginstallnya Di sini Coba aja sekalian Minta update Ya Kita update Mungkin ada aplikasi yang terbaru Menginstallnya Tunggu beberapa saat Untuk menginstallnya Kita buka Ini dia tampilannya Jadi kita bisa Login Ataupun Tanpa login ya Kalau tanpa login kita skip Tapi dengan login Kelebihannya Kita nanti dapat menghubungkan Perangkat kita Ke cloud yang disediakan Oleh Outmaster ini Ya Jadi Kalau untuk login Kita harus Register dulu Ya Hanya Menggunakan email Dan password Bebas Sembarang Jangan menggunakan email password Ya Tapi membuat password tersendiri Dan tanpa kita harus Memvalidasinya Ke email kita Ya Mudah ya Cepat kok Saya sudah Sudah mendaftarkannya Saya tinggal login saja Nah ini tampilan Dari Halaman dashboard Ya Tapi untuk bisa Menggunakannya Langkah Berikutnya Ya kita harus Konekkan Alat Ini Ke HT Ya Sebagai contoh Alat ini juga sudah Support Bofeng Ya HT Bofeng Atau Kuangsheng Ya Contoh disini saya menggunakan Berlin Yang notabene Andalah Duplikasinya Kuangsheng ya UVK5 Ya Saya akan contohkan Ini menggunakan Berlin Ya Sebagai bukti juga Sebenarnya Mesinnya masih sama Dengan Kuangsheng Ini kita tinggal Klik Terus kita hidupkan Ya Hatinya dinyalakan dulu ya Sebaru kita Hubungkan Alatnya Terus disini Kembali lagi ke aplikasi Kita Tekan tombol Connected Bluetooth Ya Paling atas Ya dia nanti akan Searching Device-nya Disini Ada kit Ya Terus ada nomor serinya Yang ini Ada nomor serinya Kita tinggal Klik saja Sampai biru Akan Terlihat Connected Success Ya ini artinya sudah terhubung ya Dengan perangkat HT kita Ya Nah untuk melihat Isi di dalam program HT kita Kita tinggal pilih Read Tapi sebelum ke read ini Kita Pilih dulu Select modelnya Disini beberapa Daftar Produk HT Yang disupport Ya Karena saya ini Menggunakan Berlin Kalau dicari disini Tidak ada ya Tapi ini adalah Pandanan dari Kuanseng Kita pilih Kuanseng Nah disini ada UVK5 Kita pilih UVK5 Nah ini sudah Sudah menyesuaikan ya Dan tulisannya disini UVK5 Nah kita lihat Confirm Untuk melihat isinya Seperti apa Ya ini kadangkala Dia disconnected Ini ketika kita Ke fitur yang lain Dia butuh untuk Melepas dulu Koneksinya Dan menghubungkan lagi Jadi kita Konekkan lagi dulu Kembali Ya Kalau terjadi Seperti itu Kita aktifkan Dia akan kembali lagi Ke dashboard depan Baru kita klik Read Nah ini kelihatan ya Persentasenya Mendownload Disini Berkedip-kedip Nah ini adalah Tampilan Dari Konfigurasi setting Yang ada di dalam HT Yang kita miliki ya Dalam hal ini adalah UVK5 Dari Berlin Ya Nah ini channel-channel Yang ada Saya baru Isi channelnya Sampai channel 20 Disini Si UVK5 ini Support Sampai channel 200 Ya Kita tinggal klik saja Kalau nanti mau Merubah Setiap settingan Di pada channel yang ada Nah ini seperti itu ya Untuk Untuk kita melihat Setiap channel yang ada Pada HT kita Nah ini kita Back Nah ini Default Untuk Ininya ya Nah Seperti ini ya Ini akan kembali ke depan Nah ketika kita Ke program setting Dia pasti nanti akan Memutus koneksi lagi ya Karena meninggalkan Fitur sebelumnya Sehingga kita butuh Harus koneksi kembali Kita centang Nah ini connected Baru kita klik Program and setting Nah Ini Kita bisa Rubah-rubah Fungsi ini adalah Fungsi defaultnya Si HT kita Ya lengkap sekali Kita bisa merubah-rubahnya Ini ada juga Tampilan logo Ketika kita Menghidupkan HT Juga kita bisa Langsung tuliskan disini ya Ya nanti Jangan lupa Setelah ada perubahan Kita write Ya Jadi kalau yang Atas ini Read Sifatnya hanya Membaca data saja Ya Nanti Ini bisa kita Buat Semacam History Yang kita simpan Ya Untuk bisa kita Akses secara Offline Ya tanpa Menggunakan internet Ya Nanti Hubungan dengan Yang fitur offline Nah ini ya Nanti akan kesimpan disini nih Ya Kalau kita Read ini kita simpan Dia akan tersimpan di offline Yang menariknya lagi Saya nanti akan tunjukkan Bagaimana Caranya Untuk Bisa kita Konakan Ke Cloudnya Ya Karena nanti saya butuh Harus Merubah Tampilan video saya ya Untuk menampilkan browser ya Jadi caranya Kita rubah Di settingannya Ya Di Mi Ya Disini ada Setting Ini kita harus aktifkan dulu nih Yang PC programming Kalau kita lihat ya Urutannya ya PC programming Ini Awalnya nih Off Nah ini kita open Sehingga nanti bisa kita Remote Di cloud Ya berbasiskan web Ya ini ya Disini ya Kita back lagi Ini adalah tampilan dari Menu profile Saya Ya Disini juga Di aplikasi ini Sebenarnya Dia ada semacam Aplikasi untuk Setting ya Voice ya Disini ada mic Dengan Voice Maupun dengan text ya Disini ada beberapa Group Friends Bisa kita tambahkan History Dimana setiap Aktivitas yang kita lakukan Nanti kita punya dapat Poin disini Yang mana Poin itu nanti Bisa dirindem ya Menjadi Semacam kayak Hadiah ya Si Seter ini Memberikan hadiah Ya Nah di status ini Kita bisa nge-share Ya semacam kayak Social media Ya Disini Setiap anggota Dari Social media Bisa nge-share Informasi Mengenai List repeater Ya Jadi aplikasinya Powerful juga ya Menarik Nah Bagaimana Cara kita Menghubungkannya Ke cloud Kita simak Video berikut ini Nah Ini adalah Tampilan Browsernya Jadi kita perlu Membuka Browser ya Di komputer kita Kita menuju Ke alamat Web Dot Master Dot Net Ya Tampilannya Seperti ini Dengan catatan Kita melalui HP yang terhubung Ke HT yang kita miliki Itu harus kita Konekkan dulu Ya Fiturnya Ada di Mi Setting Di bagian PC Programming Ya Sampai Statusnya Open Ya Kalau ini Sudah kita Lakukan Kita tinggal Login Menggunakan Akun Yang sudah Kita daftarkan Ya Dalam ini Saya menggunakan Akun Geripurnama Dot Bisnis At Gmail Dot Com Ya Saya tinggal Sign in Saja Di sini Diminta untuk Menyesuaikan Gambar yang ada Ini capc nya Buat Memastikan bukan Bukan Spammer yang masuk Nah ini dia Tampilannya Ya Statusnya Online Ya Seperti kita lihat Di sini Ini ada Pilihan Beberapa Model Radio nya Kita Arahkan Ke Banyak sekali Ya Kuanseng UVK5 Ya Nah ini Adalah History Yang kita Simpan Melalui Aplikasi Yang ada Di handphone Kita Ya tadi Ya di depan Ya Kalau kita Ke Program Nah Di sini Ada read Ya Ini putus Kita Konekkan Lagi Ya Jadi Setiap Berpindah Fitur Dia akan Disconnect Dan kita Perlu Mengkonekkannya Lagi Ya Nah ini Kerit Kita Tarik Dulu Kita Lihat Isinya Ini akan Sama Ya Ini Tampilannya Ya Ini Kalau kita Simpan Nanti Kita Save Ini Tanggalnya Sudah Jamnya Tanggalnya Sama Tapi Jamnya Berbeda Ya Saya Dia akan Konfirmasi Untuk Menyimpan Maka Nanti Kalau kita Refresh Di sini Di basis Webnya Aplikasinya Dia akan Ada penambahan Memory Baru Ya Tuh Ya Yang ini Ya 1920 Seperti Itu Jadi Kita Bisa Punya Backup Di Cloud Ya Sampai Nanti Aplikasinya Rusak Ya Datanya Hilang Kita Masih Punya Basis Cloud Di sini Pun Bisa Kita Update Kita Rubah Rubah Sehingga Nanti Menambah Menambah Kedalam HT Kita Ya Jadi Sangat Bermanfaat Sekali Untuk Aplikasi Bawaan Dari Perangkat Ini Nah Yang Penasaran Dengan Berapa Harganya Kalau Saya Lihat Di Ali Express Ya Harganya Di Kisaran 15 USD Ya Ini Ya Tampilannya Ya Ini Kalau Kita Kurskan Ke Rupiah Sekitar 200 Ribuan Ya Mudah Mudahan Nanti Ada Yang Mengimport Ke Indonesia Sehingga Menjadi Lebih Murah Ya Karena Kalau Kita Menggunakan Ali Express Seperti Yang Kita Ketahui Sekarang Susah Ya Untuk Bisa Kita Bertransaksi Karena Di Blok Ya Untuk Transaksi Ke Indonesia Kebijakan Pemerintah Ya Pun Kita Penasaran Kita Bisa Menggunakan Penyedia Titip Beli Ya Ini Kisaran Harganya Mudah Mudah Mudahan Bisa Menjadi Gambaran Buat Anda Yang Penasaran Ya Berapa Harganya Kalau Saya Dikirim Dari Produsen Dari Singapura Langsung Ya Mungkin Ini Juga Produk Cina Tapi Via Singapura Saya Dikirimkan Alat Ini Ya Ya Pendapat Saya Ini Alat Yang Sangat Bermanfaat Sekali Dengan Fitur Fitur Yang Ada Sehingga Secara Fleksibel Kita Dapat Menyetting HT kita Kapanpun Dimanapun Ya Kalau Kapanpun Kalau pakai PC Juga bisa Tapi dimanapun Dengan Cara cepat Tidak Pakai Repot Ya Terima kasih Sudah Menonton Mohon Maaf Bila Dalam Penyampaian Dikira Kurang Pas Dan Tidak Berkenan Sampai Jumpa Di Kesempatan Yang Lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bila Kole Sampai 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 Mari